Meikarta adalah kawasan yang dibangun di atas prinsip akal-akalan. Diniatkan menjadi kota mandiri dan modern, mega proyek hunian di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini ternyata tak semulus dan seindah tayangan iklannya. Para konsumen bisa gigit jari. Proyek senilai ratusan triliun rupiah yang dikelola Lipo Group ini sempat terhambat urusan pendanaan. Serah terima kunci apartemen yang dijanjikan paling lambat Februari tahun depan, besar kemungkinan sulit kesampaian. Masalah Meikarta makin pelik setelah pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro, bersama tiga anak buahnya. Mereka dituding menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasana, dan empat pejabat penting di Kabupaten itu. Rasuah sebesar 7 miliar rupiah dari komitmen 13 miliar rupiah diberikan sebagai imbalan atas pengurusan sejumlah izin Meikarta. Uang pelicin diduga diberikan antara lain buat menguluskan izin mendirikan bangunan untuk 53 tower di atas lahan 84,6 hektare. Skandal swap Meikarta memperlihatkan dua sisi buruk sekaligus. Pejabat daerah yang korup dan perilaku pengusaha yang menghalalkan segala cara. Proyek Meikarta disetujui dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang membahas rencana detail tata ruang kabupaten itu. Dua hari setelah rapat paripurna, Lipo Cikarang langsung mendapat izin peruntukan penggunaan lahan atau IPPT seluas 84,6 hektare dari pengajuan awalnya seluas 164 hektare. Pelanggaran terjadi karena IPPT seharusnya tak dikeluarkan sebelum rencana detail tata ruang kabupaten Bekasi selesai dibahas dan disetujui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lipo Group kemudian besar-besaran memasarkan Meikarta. Kendati proyek ini belum memiliki IMB dan dokumen analisis dampak lingkungan. Calon penghuni cukup membayar uang pemesanan 2 juta rupiah per unit. Kini pemerintah harus memikirkan nasib konsumen jika megaproyek itu akhirnya mangkrat. Selama ini konsumen apartmen dalam posisi yang lemah jika pengembang pilot atau proyek terhenti. Padahal Meikarta sudah mengeruk banyak duit dari para pembeli. Sampai akhir 2017, 150 ribu unit apartemen terjual dengan dana terkumpul mencapai 7,5 triliun rupiah. Tiga bulan kemudian ada tambahan hasil penjualan hingga 19,5 triliun rupiah. Penyidik KPK tak boleh ragu mengusut tuntas suap Meikarta dan jika perlu menggunakan delik kejahatan korporasi. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Sesuai dengan aturan ini, sebuah perusahaan dapat dijerat pasal tindak pidana jika mendapat keuntungan, membiarkan terjadi, dan tidak mencegah suatu tindak pidana. Komisi Antikorupsi perlu menyibak semua sisi gelap kasus suap Meikarta agar kejahatan serupa tak terulang. Membangun megaproyek seharusnya tidak dengan menghalalkan segala cara dan merugikan konsumen.